Ya pemirsa, Duta Parwisata Bersujud 2024 terpilih. Akhmat Gilang Ramadan Kepincut mempromosikan 3 destinasi wisata di Kabupaten Tanah Bumbu, yakni Masjid Apung Ziatul Akbrar, Pestolot Mapan Rarita C.E. di Pagatan, dan wisata Geopark Gualiang Bangkai di Mangtewe. Ketiganya didilai memiliki daya tarik dan diakini, bakal mampu mengedot banyak wisatawan berkunjung. Akhmat Gilang Ramadan yang baru pekan lalu terpilih sebagai Putra Duta Wisata Tanah Bumbu 2024, mulai mematok target program kerja. Selain tetap melanjutkan misi pendahulunya, lajang kelahiran Pagatan 5 Oktober 2006 lalu ini kepincut untuk mempromosikan secara masif semua potensi wisata yang ada di bumi bersujud. Tiga di antaranya yang dinilai mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin ini memiliki daya tarik unggulan, yakni Masjid Apung Ziatul Akbrar yang terletak di Siring Pagatan. Masjid ini menjadi tujuan wisata religi sesuai dengan konsep kabupaten bersujud menuju Serambi Madinah. Nyaris setiap hari destinasi ini selalu ramai dikunjungi wisatawan dan masyarakat. Kemudian ada Pantai Pagatan yang juga tak kalah menarik dengan pemandangannya yang indah. Setiap tahun ada event Pesta Laut Mapan Reritasi E sebagai kalender pesona budaya maritim. Event ini selalu ditunggu masyarakat dan menjadi event kebudayaan serta tradisi terbesar di tanah bumbu. Terakhir objek wisata Goa Liang Bangka di Mantewe sebagai salah satu bagian Geopark Meratus. Tempat ini juga punya daya tarik tersendiri. Tentunya Masjid Apung Ziatul Akbrar menjadi salah satu destinasi wisata religi di tanah bumbu yang akan menjadi ikon tanah bumbu Serambi Madinah bersujud. Dan disitu tentunya karena posisi yang sangat strategis, yang kedua adalah tentunya Pantai Pagatan. Siapa sih yang gak kenal Pantai Pagatan kan? Dengan acara adat Mapan Reritasinya, dengan ada pameran eksponya. Yang terakhir menurut saya adalah wisata Goa Liang Bangkai, di mana wisata tersebut termasuk dalam salah satu wisata Geopark Meratus. Gilang bertekad akan merangkul potensi pariwisata tanah bumbu dengan mengajak generasi muda untuk ikut mempromosikan serta menyebar luaskannya destinasi wisata bumi bersujud. Ia berusaha membangun kesadaran akan sadar budaya, sadar wisata, dan sadar sejarah. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, AI News melaporkan.